Halo selanjutnya, bertemu lagi dengan Judy, bukan lama siapa sih kita antarigus Indonesia Di vlognya bakal coba mengenai Yu-Gi-Oh! OCG, Meta, Post Legacy of Destruction, dan juga Legend of Duelist Tapi kayaknya yang sangat mengubah banget si Komor Judy adalah Legacy of Destruction Karena disini kita mendapatkan ada beberapa archetype yang muncul ternyata di Meta kali ini Sebenernya untuk hari ini Judy kurut tanggal 24 Februari, jadi mungkin nanti malam akan langsung jadi upload Dan di hari ini pun ternyata sudah muncul juga untuk Meta Report yang terbaru Dengan dominansi yang berbeda juga dengan kayak pembagian dominansi yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya Ada yang menurun, ada yang menaik Untuk dominansi pertama masih dipegang oleh Fire King disini ya Dan untuk Fire King sendiri sih sebenernya dari segi deck gak akan ada banyak perubahan Kita coba lihat di Wajo Pro Deck biar mudah untuk melihat perkartunya Dari segi decknya tidak ada perubahan yang signifikan Masih menggunakan engine yang sangat mahal Yaitu Sinful Spoil digabung dengan beberapa kartu Snake Eye dan juga Bonfire Ini mahal banget sih ya untuk si engine-nya Yang jelas dari segi komposisi decknya gak ada terlalu baik yang berubah Poplar masih pake 2, Ash masih pake 2, Flame Burst masih top 1 gitu ya Yang lainnya juga masih sama-sama aja Dari ekstra decknya pun gak ada terlalu banyak perubahan Jadi kalau dibandingkan dengan Fire King Semenjak Poplar ada memang tidak terlalu banyak berubah Dari segi dominansinya aja yang memang udah mulai Banyak yang lain yang mulai menyusul ya Yang nanti akan dibahas Nah cuma disini berarti buat para pengguna Master Duel Nanti silahkan siapkan ada Promethean Princess 2 biji ya Dan kalau yang belum punya zial nanti silahkan di crafting Cuma disini untuk side decknya sendiri emang ada beberapa perubahan sih Jadi perubahannya sih adalah di makin baiknya penggunaan Ghost Ogre disini Karena nanti kita akan melihat ada banyak sekali pengguna field dan juga continuous spell Sehingga Ghost Ogre ini makin banyak dibawa walaupun masih di side deck gitu ya Secara kombo, secara komposisi deck beneran gak ada yang berubah sih untuk dari segi Fire King Untuk dominasi terbesar kedua ada Tenpa Dragon sekarang Sebenernya Judy gak expect ya untuk Tenpa Dragon ini jadi meta bahkan tiruan Apalagi di live kemarin sempat ada yang nanya Live Sabtu kemarin sempat ada yang bertanya di chat gitu Itu bang udah liat belum Tenpa Dragon? Gimana komentarnya tentang Tenpa Dragon? Dan waktu itu Judy masih bilang Kayaknya sih enggak ya Karena emang biasanya Tenpa Dragon Oh enggak cuma Tenpa Dragon Untuk arketab-arketab yang battle pass banget gitu ya Biasanya gak akan jadi meta Walaupun sebelumnya sih masih merayap ya Dan ternyata sekarang jadi tiruan Jadi untuk si artikel yang ini ya Ketika Tenpa Dragon mulai masuk itu belum ada pas Judy live waktu itu Makanya Judy beneran gak expect Dan disini juga ternyata Tenpa Dragon itu ada beberapa variasi ya Ada yang versi Pure, ada yang bersama Sky Striker Ada yang bersama Kastira Dan juga Rocket Kalau yang Sky Striker ini jelas ketebak ya Sky Striker-nya buat kontrol Sehingga pas giliran kita lagi langsung kita tabrak Pake si Tenpa Dragon Nah cuma pas Judy coba liat-liat di wajah Pro Deck Judy belum nemu nih untuk list yang ada Sky Striker-nya Nah cuma untuk di sekarang nih ya Yang ini tuh baru muncul hari ini Tenpa Dragon-nya tiruan Dan disini tuh hanya Tenpa Dragon aja Gak ada variasi-variasi yang lainnya Nah cuma disini kayaknya cukup menarik ya Kalau misalnya kita coba bahas untuk beberapa variasi Jadi disini Judy sudah coba untuk mencari ya di wajah Pro Deck Ini adalah deck-deck yang memang meta di OCG ya Bukan deck yang mereka coba main di Edo Pro atau di online doang Tapi ini beneran dari turnamen Jadi ini salah satu contoh yang menggunakan Kastira Nah cuma untuk deck ini berarti gak bisa dipake buat para pemain TCG Karena untuk si Arrysard dan juga Diablo Sist-nya Forbidden Tapi ya disini dengan kita coba gabungkan si Tenpa Dragon bersama dengan Kastira Itu kita bisa bikin board-nya Kastira sih Kalau untuk gue enforce ya Jadi kalau kita awli dengan Beidora ditambah dengan monster Kastira gitu ya Sekalipun Ogre gitu gak harus si Unicorn Itu kita bisa ya dapet board Kastira gitu Dari Beidora kita bisa dapet si Field Terus kita bisa dapet monster level 4 Discard 1 kartu Special Summon Kita bisa dapet Ancient Fairy Dragon Terus kita bisa mengubah ya dalam taro kutip si Manor Menjadi Red Shot Dan dari Red Shot kita bisa dapetin si Reishard Reishard bisa kita special summon pake Ancient Fairy Dragon Dan tadi kan sudah ada monster level 7 ya Jadi kita bisa ke Shanglera Dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya Itu kita bisa ke Endboard dari si Kastira Belum lagi kalau kita punya kayak si Theosis Atau kita punya Bird Atau kita beneran awali dari si Unicorn Tentunya akan lebih oke lagi dari segi Field-nya ya Jadi ya ini adalah salah satu varian yang menarik Lomor judi ya Dan yang mungkin masih kangen dengan Kastira Pemain OCG bisa digunakan kali ini ya Kemudian disini pun ada yang variasi Bersama dengan Rocket Dan dengan Rocket ini juga menarik ya Karena judi baru sadar bahwa untuk si Baidora ini Merupakan One Card Dragon Link Jadi ya melalui combo yang tadi sempat judi sebutkan Dari Baidora ke Field terus dapet monster level 4 Sebenernya kita dapet 2 monster dragon loh Yang artinya dari Baidora atau si Zongdora ini Kita bisa dapet Striker Terus kemudian kita bisa lanjut ke Romulus Yang nanti jelas endboard-nya Untuk Going First ya kita bisa ke arah BN bersama dengan Savage Jadi kita dapet ada 1 Negator monster Ditambah dengan 1 Omnigate yang attack-nya gede-gede banget Nah itu oke banget Jadi ketika kita glaring kita lagi tinggal kita sikat-in aja Pake para si Sangen ini ya Jadi kita bisa memberikan damage yang luar biasa Tapi juga untuk varian yang Pure juga gak kalah strong Karena untuk combo starternya juga sebenernya ada cukup banyak ya Dari si Tanpa Dragon kita bisa mulai dari Field Kita bisa mulai dari si Quick Spell Kita bisa mulai dari si Baidora Bahkan kita bisa mulai dari si Zongdora Jadi ada banyak sekali combo starter yang bisa kita manfaatkan Untuk kita langsung melakukan one turn kill Makanya disini bisa bawa banyak banget hand trap ya Tapi untuk si siapa namanya blaster ini gak wajib sebetulnya Tapi kita lebih fokus kepada para hand trap sih Hand trapnya ada banyak banget disini tuh Ada 3 Maxi, ada 3 Nibiru, 2 Shifter, ada 2 Lockbird gitu ya Jadi ada banyak banget, ada 3 Imper Bahkan disini juga ada kartu-kartu Goeng Second Banyak banget di bawah ya Ada Regeki, Heart of the Duster, ada Shuffle Tapi ada juga kayak seperti ini ya Heat Wave gitu Jadi walaupun kita dapet first gitu tinggal Jadi kalau gini deh Kan biasanya kalau duel itu kan match duel tuh ya Kalau turnamen Jadi duel pertama nih kita dadu gitu ya Dadu misalnya dadu kita lebih gede Nah itu kan kita bakal Goeng Second tuh ya Misalnya Goeng Second menang Biasanya tuh lawan bakal ngasih kita Goeng First Nah kita tinggal masukin aja Heat Wave 3 biji gitu Dan ketika kita dapet Heat Wave Langsung aja kita pake Kalau ada kartu bisa di set, kita set Dan yaudah gitu Lawan gak punya monster Di giliran kita lagi langsung kita one turn kill Dan itu mematikan banget Apalagi juga buat para pengguna si Tenpa Dragon Itu sering banget bawa yang namanya si Kaiser Colosseum Bahkan tadi juga untuk di yang ini ya Di bawahnya di main deck Karena Kaiser Colosseum juga ini kartu yang oke banget Untuk Goeng Second Sehingga kita tinggal manggil monster aja Aktifin Kaiser Colosseum Dan lawan bakal mengirimkan kartu mereka Sehingga mereka tinggal tersebut satu monster doang Eh sorry Mengirimkan monster Sehingga akan mengendalikan satu monster aja Jadi itu akan mengurangi ancaman Di field lawan Sehingga kita akan lebih mudah Untuk bisa melibas Si kombo lawan tersebut ya Dan ternyata emang Brutal banget nih si 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 Tenpa Dragon Bahkan Tenpa Dragon Karena di level 7 Kita bisa ke arah Black Throws Untuk bikin bubar Tersebut Kalau ada yang penasaran Gimana nih Kalau ternyata Si Tenpa Dragon ini Going First Ini kebetulan juga Di Road of the King Ada beberapa Contoh kombonya ya Kita akan coba lihat Siapa tuh ada yang penasaran juga Kira-kira Untuk kombonya seperti apa Yang disini sih Yang diperlihatkan Adalah yang versi roket Tapi sebenernya Untuk beberapa kombo Bahkan hampir semua kombo Itu bisa kita lakukan Di luar Dari roket juga Ya misal disini ya Kita bisa awli dengan si Manor gitu ya Nanti endboardnya bakal Seperti ini Dengan damage 37.400 Karena kita bisa nyerang Tiga kali nih Kemudian Kalau misal kita awli dengan Bayi Dora juga bisa Tuh ya Dengan damage total 37.400 juga Kita awli dengan Zong Dora pun bisa Dan disini Walaupun cuma 2 monster Tapi secara damage 28.400 Ini kalau misal kita Buat soblis yang sering main Tag Duel Di Adopro kan Life point juga ditinggiin tuh Life pointnya 24.000 tetep mati Sama Tenpai Ini sama Kaiman ya Si quick spell Juga bisa nih Tetep damage nya 22.100 Pake Bayi Dora ini Going first ya Jadi ini adalah Kombo yang biasa dilakukan Untuk Selain dari roket pun bisa Jadi Nanti endboardnya Hanya kepada Heretic Seal Ini juga sebenernya Bakal oke untuk Yang Kayak cuma main TCG doang gitu loh Misal kita main Adopro Dan ternyata mereka cuma TCG-TCG doang Berarti kan mereka Nggak akan terlalu Lihat Raft of the King ya Dan mereka akan Kaget gitu Ah endboardnya cuma Heretic Seal doang Dan mereka Nyantai-nyantai doang gitu Dan ternyata Ketika battle phase Kita bisa Melakukan sesuatu Jadi ketika battle phase Itu kita bisa pake Ini si heretic seal Dan nanti endboard itu Bakal ke arah Si level 10 Nah kalau penasaran Kenapa digunakannya Pas battle phase Kenapa nggak pas Main phase aja Karena kalau misalnya Kita coba lihat ya Dari si Singkrol level 10 nya ini Itu punya efek Yang sangat berbahaya Ketika di battle phase Jadi ketika disingkrosokan Itu bakal bikin Semua monster reveal Jadi attack position Dan semua musuh lawan Itu harus nyerang Si kartu ini Pada saat battle phase Nah karena kita Manggil dia pada saat battle phase Jadi musuh tuh udah Kayak Terlambat gitu lah Untuk Tidak memanggil monster gitu Nah itu udah terlambat banget Dan juga disini ya Lawan itu nggak bisa Ngeaktifin kartu atau efek Pada saat battle phase Jadi ya Mereka nggak bisa Tiba-tiba mau ngilangin Si sun gen ini Nggak bisa Jadi ya Tinggal ini menghilang Memanggil something Nanti endingnya keluar ini Lawan harus nyerang ini Dan mereka bakal meninggal sendiri Intinya sih Begitu ya Kalau untuk di luar Dari roket Dan tadi juga Yang sempat jadi bilang Kalau misalnya Kita pake roket Gitu ya Nanti kita bisa dapetin Ada si Boreran Dan juga si Savage Dragon Ini sebenernya adalah Kombo standar Dari Dragon Link Makanya Yudi sebut Ya sebenernya ini bisa Kita manfaatkan sebagai Engine dari Dragon Link juga Bahkan sebenernya ada Beberapa deck juga Yang Kayaknya gimmick sih Kayaknya Nggak tau deh Apakah itu masuk ke Top Tour namanya atau nggak Tapi Yudi sempat Lihat listnya Cuma sayangnya Nggak Yudi simpat linknya Yang jelas sih Ya anggaplah decknya Deck apa gitu ya Tapi si side decknya Itu 10 pad dragon semua Jadi si 10 pad dragon Kayak One card One card Komunnya tuh Dimasukin semua Dan Biasanya kan Kalau kita itu Duel kedua Kita kan disuruh Going second Nalaun tuh Nggak expect Kalau kita tuh Masukin 10 pad dragon Dan langsung Dihajar sama Dihajar sama Para Sinkro ini Dengan Damage Puluhan ribu Itu Sedih banget ya Jadi Itulah Kadang-kadang ini pun Bisa digunakan sebagai Gimic untuk Side deck Dan dimasukin Ketika kita Dikasih second Dan itu Sangat mematikan Tapi kalau misal Ditanya ke Yudi pribadi ya Menurut Yudi Yang paling Oke adalah Versi Rockets ya Kalau menurut Yudi pribadi ya Karena untuk Versi Yang Sinkro banget ini ya Yang versi Going second banget ini Ini perlu Pengetahuan yang Sangat luas banget Jadi buat Sobelis yang Beneran baru banget ya Untuk mainin Time Pad Dragon Yudi sangat sarankan Untuk mulai dari Si roket Karena Dengan roket Kita punya Variasi Going first Yang Lebih luas lah ya Maksudnya Lebih luas adalah Untuk Dragon Link kan Kayaknya udah lama banget Jadi kayaknya Udah pada Paham Tapi kalau disini kan Berarti kita harus tau Motong kombo dimana Dan kawan-kawan Jadi dari segi Pengetahuan lebih luas Tapi kalau udah oke Ya kita lihat Dari segi Data aja ya Berarti Variasi yang Pure itu lebih oke Kalau di domensi ketiga Ada Snake Eye Disini ya Yang juga sebelumnya pun Ada domensi ketiga Gak berubah Tapi dari Segi Presentasi juga Gak berubah sebenernya Yang berubah adalah Si isi decknya Pasca Legacy of Destruction Karena Kita mendapatkan Ada kartu baru Jadi kasih lihat listnya aja Biar keliatan Jadi sebelum Yudi bahas kesini ya Sempet Yudi tuh bilang Entah di live Atau misalnya Yudi lagi ngejelasin video Yudi tuh Tidak menyebut Ini sebagai Fire King Snake Eye Sinful Spoil Jadi Yudi nyebutnya Hanya Sinful Spoil Fire King Jadi Yudi anggap Si engine Dari Fire King ini Ya cuma Sinful Spoil Tapi Yudi nyebutnya Sebagai Extended Version Karena bagi Yudi Kalau Dia menggunakan Snake Eyes Itu ya Engine Snake Eyes Otomatis dia Flame Burge Bawa 2 Dan bawa Divine Temple Definition Seperti itu Dan disini Untuk Snake Eyes Dia jelas Dia bakal Menggunakan Temple Dan juga Biasanya Menggunakan 2 Flame Burge Tapi ternyata Disini Satu Flame Burge Itu digantikan Dengan Si Snake Eyes Diabel Star Yang sebenarnya Ketika Yudi review Pertama kali Yudi tidak Menganggap Ini adalah kartu Yang Bisa dipakai Tapi ternyata Setelah Yudi melihat Si report ini Ini adalah kartu Yang bagus banget Ternyata Setelah melihat Dari Si decknya Karena untuk Si Snake Eyes Diabel Star ini Bisa kita akses Menggunakan Si Divine Temple Of Snake Eyes Dan untuk Si Snake Eyes Diabel Star ini Bisa Memanggil dirinya Sendiri Dari Spell Trap Zone Sekaligus juga Dia bisa Naruh Satu Fire Monster Dari Graveyard Ke Spell Trap Zone Jadi itu Bisa dibilang Plus 2 Bahkan ya Karena kita Dapat Monster Dan kita juga Dapat Folder Misalnya kita Mau pakai efek Dari Oak Ataupun efek Dari Ash Untuk manggil Monster Snake Eyes Yang lain Jadi Itu Oke banget Sebetulnya Jadi kayak Buat yang main Master Royal Dan dapet Flame Burge 1 Ya mungkin Tidak perlu Berkecil hati Bisa ditunggu Untuk kita dapet Si Diabel Star Snake Eye Mungkinnya Eh kebalik Snake Eye Diabel Star Apalagi juga Sebenernya Untuk si Snake Eye Diabel Star Ini bisa kita Akses menggunakan Si Dramatic Chase Yang disini pun Dibawa di Side Deck Jadi kan ini Bisa place Satu Diabel Star Jadi ini bisa kita Pakai juga Untuk akses Ke arah Snake Eyes Diabel Star Dan kita bisa Special Summon Untuk monster tambahan Dan dia ini Spell Caster Jadi kita juga Punya Banyak lagi Folder gitu ya Untuk material Ke arah Selin Disini Kebetulan Tidak bawa selin Tapi ada beberapa Deck yang dia tuh Bawa selin Jadi dia bisa Ke akses code Dengan relatif Lebih mudah ya Kalau sebelumnya kan Mungkin kayak Kepepet kita Pakai efek Failure Atau kayak ada Si Black Witch Nganggur Baru kita ke selin Tapi dengan adanya Si Snake Eye Diabel Star Kita punya Lebih banyak Variasi Untuk kita Bisa ke arah Si selin Gitu ya Tapi disini Kebetulan Tidak dipakai Dan dengan adanya Si Snake Eye Diabel Star Ini ternyata juga Bukan hanya Mempercantik kombo Tapi juga Beneran Untuk Menambah Si Endword Yang akan kita Dapatkan Ketika kita Menggunakan Si Snake Eye Ini Jadi berkat adanya Si Diabel Star Makanya tadi Dibilang plus 2 Kita punya material Cukup Untuk kita Bisa menambahkan Si Pit Night Early Yang sebelumnya tuh Paling dipakainya Di Fire King Doang ya Karena kan Kalau di Fire King Kita bisa Gunakan sebagai Destroy Folder Dan ketika Endpest Kita bisa spesial Sama lagi Dari Graveyard Sedangkan Untuk di Snake Eye Itu kan Kita gak ada Destroy-destroyan Gitu ya Ya ada sih Tapi Gak beneran Kita pake Di geliran kita sendiri Dan Kita Biasanya Gak pake Si Pit Night Early ini Karena Kita bakal lebih fokus Untuk Kayak Manggil Hit Souls Kebetulan disini Gak manggil Hit Souls ya Misalnya kita Manggil ke Arapro Ten Pitcher Selanjut ke Si Disini Gak ada Swampship juga ya Tapi kita bisa Gas ke arah Kayak Sunlight Wolf Juga Bahkan disini Gak ada lagi Jadi emang Agak berubah ya Dari segi Extra Deck nya Untuk nanti Ya intinya kan Kita bakal ngejar Ke Prometan Princess Dan untuk Ke link selanjutnya Misalnya kan Seperti itu ya Ya ini bisa ke kita Dan seterusnya Nah tapi disini Kita bisa dapet Ada si Pit Night Early Untuk tambahan Naked ya Berkat Cuma ada Tambahan si Snake Eye Dabil Star doang Berarti Sebenarnya di kartu yang oke Dan nanti mungkin Ketika sudah muncul Di Master Duel Silahkan di crafting Kalau ternyata Si pack nya Gak bagus Atau gacha Si pack tersebut Selanjutnya ada Voiceless voice Disini ya Memang ini sudah Meta Semenjak Age of Overlord Muncul sih Karena ini emang Salah satu Arcade tab ritual Yang penggunanya mudah Dan endboard nya Juga oke banget sih Dari sebelumnya pun Sebenarnya sudah Meta Voiceless voice Bahkan ini Dominesia kedua Sekarang udah mulai Kegeser dengan Time Fire Dragon Yang mungkin penggunanya Sudah mulai banyak Dan sudah mulai terbiasa juga Jadi voiceless voice Ini sih intinya Kita bakal minimal ya Punya endboard nya itu adalah Skull Guardian Yang merupakan Omni Negate Dan kita juga masih punya Ada Law Bersama juga nanti ada Barrier sebagai protection Dan juga ada Radiance ya Untuk bisa destroy Dan ini minimal loh ya Bisa jadi Kita bisa dapetin Hal yang lainnya Nah untuk si Skull Guardian Ketika dipanggil itu Kita bisa juga untuk Search ritual monster Yang merupakan monster warrior Ataupun dragon Jadi kita nanti pun Akan mudah Untuk akses ke arah si Ordice Pendulum Graf Dragon Yang sebenarnya dipakainya Bukan Pendulum efeknya sih Yang akan lebih sering kita gunakan Adalah si Efek untuk spell negatnya Dengan tambahan Ini bisa ngepajakin Gitu sebetulnya sih ya Jadi untuk si Ordice Pendulum Graf Dragon ini Ketika Lawan itu Ngeaktifin spell Atau efek dari spell Kita bisa gunakan Efek dari Pendulum Graf Dragon Kita bisa negat efeknya Dan ini Bisa kita tempatkan Di Pendulum Zone Kemudian kita bisa Special summon Satu Ordice Monster Dari Extra Day Dan untuk pilihan Ordice Monsternya itu Ada beberapa sih ya Jadi ada yang hanya Bawa Ordice Wing Ada juga yang dibawa Bersamaan dengan Ordice Metal Boss Dragon Bahkan ada juga yang Cuma bawa Ordice Metal Boss Dragon Doang Gak ada yang salah Gak ada yang Sebenarnya ada yang lebih bagus Tapi gak ada yang salah Maksudnya ya Bahkan ada yang bawa Ordice Rebellion juga Untuk persiapan Di Going Second Jadi kurang lebih sih Penggunaannya adalah Untuk si Pendulum Graf Jadi kalau lawan itu Bakal negat spell Bakal mengaktifin spell Kita bisa gunakan Pendulum Graf Kita taruh di Pendulum Scale Pendulum Zone Dan kita bisa Special summon Meteor Boss Dan kita bisa pakai efeknya Untuk mangi lagi Si Pendulum Graf Dragon Jadi fungsinya seperti itu Sehingga Untuk Pendulum Graf Dragon ini Bisa untuk negat Dua kali Spell Kemudian kalau Habis negat lagi Ini masuk ke Pendulum Zone lagi Dan bisa manggil Si Ordice Wing Sehingga kita bisa Negat efek monster Nah tapi ini juga Cukup situasional Kalau ternyata kita tahu Lawannya itu Memang monster heavy Ya biasanya Habis kita pakai efek Dari Pendulum Graf Kita bakal langsung Ke arah Ordice Wing Jadi ya Makanya ada yang Coba bawa Ordice Wing doang Karena gak semua deck Itu pakai multiple spell Nah cuma disini Intinya sih Untuk Voiceless Voice Berbakan Arketipe yang oke Itu mungkin Akan bahas juga ya Untuk di kupas Tumpas Kemudian ada Centurion disini ya Yang sebelumnya juga Dari segi Persentase Emang di 3%an doang Ini pun ya Naik sedikit lah ya Hampir ke 4% 3,9% Ya ini karena Memang ada Satu kartu yang Di 4 beat di OCG Tapi disini tidak Yaitu si King Kalamity ya Hot Red Archwing Dragon King Kalamity Nah cuma untuk Centurion disini Kita mendapatkan Ada dua kartu baru ya Ada si monster level 8 baru Dan juga ada Synchro level 12 baru Yang merupakan Monster Dragon Yaitu si Arcoella Jadi Arcoella ini Sebenernya punya Nilai lebih Dibandingkan Dengan si Legesia Sebenernya Masing-masing punya nilai lebih Karena Legesia Bisa draw sekalian destroy Jadi Buat going second Juga oke Tapi kalau untuk si Arcoella Ini search Yang artinya Kalau kita gak bisa Dapetin ada combo starter Kita bisa agak muter Jadi Arcoellanya Yang nanti Bakal kita gunakan Untuk search Ke arah Si Centurion gitu Misalnya Si stand up Centurion maksudnya Jadi kurang lebih Seperti itu Nah cuma biasanya Untuk si Arcoella ini Kita gunakan Untuk search trap ya Kalau terakhir kita Dapet si combo starter Dan untuk Di OCG ini Para pro playernya itu Mereka lebih sering Menggunakan palangs Ternyata dibandingkan Dengan Si Awakening Entah mengapa Mungkin kayaknya sih Setelah Mereka Menggunakan Si Gargoyle ini Ternyata Dari Face up Spell trap zone Centurion Monster yang dianggap Sebagai Continuous spell Di spell trap zone Itu lebih sedikit Dibandingkan dengan sebelumnya Makanya Mereka itu Lebih Menggunakan palangs Dan palangs juga Sebenarnya bisa kita pake Di monster kita sendiri Sehingga bisa kabur Nah cuma Intinya sih Dengan Si Yang baru ini ya Dengan adanya Kartu baru Itu kita bisa Mendapatkan Ada 2 disruption Dibandingkan dengan sebelumnya Kita dapet Slut gate Sekarang kita dapet Ada 2 disruption Disruption pertama Itu kita bisa Ke arah Cosmic blazer tentunya Dengan manfaat Crimson Dragon Dan dari Si Arcoella Juga kita bisa dapetin Satu trap Dalam hal ini palangs Ataupun Ke arah si Awakening Untuk counter trap Disini juga sebenarnya Ada beberapa Tambahan kartu baru Seperti halnya Si ini ya Pack beat Pack beat ini kan Juga merupakan Disruption yang bisa Naro monster di spell trap Jadi ini bisa dibilang Adalah non Destruction Effect Gitu ya Jadi merupakan Salah satu pilihan Yang oke juga Apalagi level 8 Sehingga bisa Cukup mudah dipanggil Di deck Centurion Kemudian disini ada Chimera Nah cuma Chimera disini Bukan Chimera branded Tapi mungkin bisa dibilang Sebagai illusion Chimera Karena penggunaan Illusionnya itu Makin banyak Dan juga ada penggunaan Monster baru Yaitu si Diabelze Yang lawannya Si Black Witch Jadi kalau misal Kita coba lihat Satu contoh decknya Seperti ini Bahkan disini ada Bawah dua floodgate Ada si Diabelze Dan juga Ada patung hitam Apalagi karena sekarang Metanya Kebanyakan fire Walaupun juga Kalau misal Kita lihat dari segi Dominasi Udah gak seperti Di Januari ya Fire semua Disini udah mulai Warna-warni Dari segi atributnya Tapi dari segi Atributnya sendiri Itu patung Dark itu Memang cukup Menyebalkan Untuk yang ada disini Karena Tenpa Dragonfire Fire Voiceless voice Kebanyakan light Gitu ya Centurion Ada dark sih Tapi Si Siapa namanya Yang level 4 tuner itu Primera ya Primula Primula Ya diantara dua itu Namanya Judy Agalupa Itu adalah Monster Light Sehingga tentunya Akan cukup Menyulitkan juga Centurion sedikit Tapi untuk yang Empat di awal ini Akan sangat menyulitkan Ketika Kita itu Memanggil Si Beres Itu ini Nah mungkin disini Ada yang penasaran Bagaimana cara Untuk manggil Si Diabelze ini Sebenarnya Diabelze ini Di deck camera itu Sangat mudah untuk dipanggil Tapi dipanggilnya Di geliran lawan Dan bahkan Kita bisa Dengan Cukup modal Si Convert Kotol Doang Jadi nanti Kita di Intinya ya Di giliran lawan Kita bakal Menggunakan si Camera vision Untuk Manggil Fusion Untuk fusionnya Bisa monster Fusion dari Camera Atau bahkan Guardian camera Tergantung Dengan Kita Mau Nahannya Dimana Tergantung Nahan move Dimana Itulah kenapa Sebenernya untuk deck ini Juga bukan deck Untuk pemula Karena kita perlu Tahu Lawan Motongnya Dimana Motong lawan Dimana Sehingga nanti Kita bakal Menggunakan efek Dari Si Bigwing Berformat Nah ini kan Kalau digunakan Sebagai fusion Material Kita bisa Special summon Si DBLZ ini Dari graveyard Dan buat yang lupa Efek dari DBLZ Disini kita bisa Menggunakan Efeknya gitu ya Kalau ada Kartu yang Diset ke Spell trapzone Nah ini kita bisa Ngancurin Satu kartu Yang kita kenilikan Dan satu kartu Yang lawan Kenilikan Nah cuma dia juga Punya floodgate efek Yaitu lawan harus Ngeset dulu Untuk spell trap Sebelum mereka Aktifin Jadi Kalau ternyata Kita lihat aja nih ya Untuk fire king Ada sanctuary Itu harus diset Lebih dahulu Dan langsung destroy Sehingga untuk fire kingnya Sendiri Gak bakal jalan Ten pet dragon Mereka butuh Akses ke arah field Dan fieldnya Harus diset dulu Fieldnya ilang Kombonya bisa gak jalan Snake eye Snake eye mungkin Bisa agak jalan Karena si origin sendiri Bukan hal yang wajib banget Untuk dibutuhkan Dalam snake eye Tapi ya bisa sangat mengurangi Nah mungkin Voiceless voice nih Yang agak-agak sulit Karena voiceless voice sendiri Untuk low Itu tuh Dia place Bukan activate Sehingga low Bisa langsung Menempatkan si barrier Dari deck ke Fieldnya ya Sehingga voiceless voice Sebenernya gak terlalu terganggu Dengan adanya Si dia belze Bahkan untuk ritual samanya pun Enggak gitu ya Enggak begitu Di Apa namanya Enggak begitu Digunakan Spell card Karena yang digunakan adalah Saphira versi monster Paling jadi Enggak bisa Pakai Efek dari Pendulum graph aja Karena Pendulum graph Kan harus ditaruh Di spell trap zone Yang Itu Tapi itu place juga sih ya Jadi tetap bisa dipakai Harusnya Emang voiceless voice kayaknya Enggak gitu Bisa dihajar sama camera Tapi intinya Dari yang dominasinya gede Dua ini aja itu Bisa sangat terlawan Dan Mungkin itulah kenapa Si camera ini Menanjak dibandingkan Sebelumnya itu Lebih kepada Branded ya Seperti itu Brandednya sendiri menghilang Dan yang versi Cameranya sendiri Yang tampil branded Itu sudah mulai bermunculan Nah coba Sebenernya ada juga Berapa yang Menggunakan kayak Beatrice gitu ya Sehingga nanti Kita juga bisa Manfaatin kartu-kartu lainnya Misalnya kita bisa Manfaatin Morrigan gitu Morrigan sendiri adalah Kartu sinful spoil Yang bisa kita set Itu adalah trap Sehingga kita bisa Mengkontrol Destroy dari Si DABLC Jadi kalau Kita lagi butuh destroy Kita tinggal set aja Si Morrigan tersebut Dengan manfaatin Si Beatrice Tapi biasanya Kalau kita pakai Beatrice Kita bakal pakai Si Master Tau ini Lebih dari satu Yang tentunya Juga akan Nambah Kartu brick Ya Kalau mau jadi ya Karena Master Tau ini Sebenernya adalah kartu yang oke Dan kita juga Nggak perlu takut Dengan efek Special summonnya Walaupun efek Special summonnya itu Akan membuat Kita nggak bisa Manggil Illusion Tapi nggak bisa Manggilnya Hanya dari graveyard Dari yang lain Masih aman Dari tangan Dari graveyard Eh dari deck Dari extra deck Itu masih bisa Jadi aman banget Pakai si Master Tau ini Kenex ada Melodius Disini ya Kita bakal Skip Flounders aja Karena Flounders kan Nggak ada bedanya Dan ini juga Ada salah satu Archetype yang Ini nggak expect Bakal muncul Di tier list Walaupun ini bisa Dibilang tier 2 Kalau kita lihat Dari segi Domainsinya Yang 3,9% Untuk disini Jadi untuk Melodius Sendiri sebenarnya Adalah deck Yang sangat oke Karena kalau misalnya Kita lihat disini Dari segi Core decknya Juga compact Sehingga kita bisa Bawa ada banyak Sekali hand trap Bahkan disini Ada 13 hand trap Masih bisa Bawa triple tactic Masih bisa Bawa prosperity Masih bisa Bawa cold Masih bisa Bawa cross out juga Jadi untuk Si combo starternya Itu kita bisa Pake one card Combo gitu Sebenarnya udah Sempat jadi bahas Dari segi Kombonya ya Yang Ini nih Combo showcase Meladius Dan bisa dilihat Bahwa Ada 3 variasi One card combo Sebetulnya disini Dan sebetulnya Untuk combo keempat Combo kelima Itu kayak Misalnya judi Cuma nunjukin Kita butuh Ke titik ini Untuk kita bisa Endboardnya jalan Kurang lebih seperti itu Jadi ini cuma Beberapa contoh Variasi Combo starter Untuk kita bisa Mencapai titik tersebut Untuk lengkapnya Nanti silahkan Lihat disini aja JBRD gak terlalu panjang lebar Karena sudah judi Bahas juga ya Jadi kita bisa Mulai dari Si reframe Kita bisa mulai dari Solo juga ya Karena Solo bisa langsung Akses rebrand Dan kita juga bisa Mulai dari Si ostinato Ini bisa jadi Untung juga ya Ostinato ini tuh Dia belum searchable Untuk sekarang Tapi gak tau Nanti kalau searchable Mungkin Meladius Bisa lebih oke lagi Mungkin ada yang Mungkin ada yang Mungkin ada yang Saran Endboardnya Emang kayak apa sih Meladius Sudah sempet Sudibahas juga ya Jadi endboardnya Seperti ini Atau Seperti ini Kurang lebih lah ya Sebenernya Kalau mau agak hemat Ya ini versi hematnya Kayak gini gitu ya Tapi biasanya Yang Pemain tuh Bakal mengarah Kepada sini Dan kepada sini Jadi nanti Untuk endboardnya Kita akan mendapatkan Ada dua fusion Yang pertama Ada Etwile Yang bisa nge-bounce Jadi kita bakal nge-banish Sejumlah dengan Meladius Dan kita bisa nge-banish Sejumlah kartu tersebut Yang lawan kendalikan Jadi kalau kita Banish empat Kita bisa nge-bounce empat Bahkan kalau Coba ikutin Komoyeri disini Kita bisa bounce lima Gitu ya Jadi Banyak sekali Yang bisa kita bounce Sebetulnya Itulah yang bikin Si Meladius ini serem Dan juga kita Ada Skuberta Skuberta ini Strong banget Untuk ngelawan Dek-dek yang Ada disini ya Misalnya kita mau lawan Varking Dan Snake Eye Tinggal kita banishin Untuk Monster No Survivor-nya Tank Pie Dragon Itu kan Mereka juga Beberapa manggel dari graveyard Tinggal kita Banish-banishin juga Jadi komonya gak jalan Untuk Voiceless Voice Kita tinggal banish Law-nya Jadi Law-nya gak akan Kespesial Summon Skull Guardian Gak akan jadi Omnigate Gitu ya Centurion ya Kita tinggal Banish juga Sehingga kalau ada Legesia Gak bisa ditaruh lagi Ken Monster Dragon-nya Gak kepanggil Dan apalagi Chimera Dragon Bisa kita banish ya Biar mereka gak lanjut Untuk Floating gitu Ya dan seterusnya Jadi Kegunanya ada banyak sekali Dari si Skuberta ini Nah selain itu juga Bisa dilihat Ada beberapa proteksi Proteksi yang sekarang Lagi sering dipanggil Adalah Arya Jadi Arya ini Bakal membuat Monster-monster Malibu segitu tuh Gak bisa target Dan juga gak bisa hancur Karena battle Sehingga Kalau lawannya itu Adalah Ten Pie Dragon Nah itu juga Gak masalah Walaupun memang Ketika lawannya Ten Pie Dragon Kita masih bisa Ditabrak-tabrakin Karena kan Bakal dipaksa Untuk jadi attack position Tapi setidaknya Akan mengurangi Potensi kekalahan Dengan adanya Si Arya ini Dan juga Bisa kita padukan Dengan LAG Jadi kadang kita Manggil dua-duanya Kadang kita Panggil salah satu Tapi yang paling Lebih sering adalah Arya Dan kalau LAG ini Bakal bikin Sebuah monster Melodis kita tuh Gak bisa hancur Karena card effect Sehingga Kita punya Proteksi Dan kita juga punya Disruption Apalagi Melodis ini Juga punya Opsi untuk Going second Menggunakan Si Bloom Diva Dan juga Untuk si Bloom Brima Bloom Brima Kan bisa nyerang Dua kali Dan dari segi attack Juga bisa Gede Karena ada penamaan Attack dari efeknya Sendiri Oke kita lanjut Ke Yubel ya Ternyata Yubel juga Masuk ke Metalis Kalau dari sebelumnya Masuk di other Jadi kalau Ini sudah sempat Search disini Yubel Ada dua Deck Dan sekarang Nambah satu deck Doang sih Jadi tiga deck Disini ya Yubel Tiga deck Disini sih Kita belum mendapatkan Ada si Phantom of Yubel Yang kemarin Sampat jadi review Karena Itu munculnya Maret Untuk Phantom of Yubel Jadi ini masih Yubel yang Fusionnya Cuma satu Tapi udah oke banget Sampat jadi bahas juga ya Di combo yang ini nih Bahkan kita bisa Search support disini Dengan Endboard yang Bisa tahan Nibiru Bahkan tuh ya Disini disunjukkan juga Untuk combo anti Nibiru Seperti apa Karena emang Untuk si Yubel ini Dia menggunakan Unchain Kalau misalnya Pengen Tahani biru Kita pakainya Unchain Tapi sebenernya Kalau kita Nggak pakai Unchain Nggak kena Biru sih Cuma Endboardnya Kurang oke aja Tapi intinya Dari Penggunaan Unchain Itu kita bisa Mendapatkan Endboard yang Oke Kita lihat Pakai Samsara ini aja ya Nah disini Kita bisa Mendapatkan Ada Si Soul of Rage gitu ya Bersama dengan Si High Scissor Yang artinya Kita bakal Dapat Penculik ya Bersama dengan Ada dua Spesial sama Niget Jadi ini oke banget Dan juga lawan Nggak bisa nyerang Selain si Monster Yubel ini Karena ada Nightmare Pen Nah jadi proteksinya Itu oke banget Dan ini Cuma dari Samsara doang Kalau ada Nightmare Datron itu akan Lebih Lebih-lebih lagi Kalau kita Tambahin dengan Yang lain Lebih-lebih lagi Bahkan kita bisa Search Soul of Rage Karena di biru Juga aman-aman aja Jadi Bagus ini Sebenarnya Untuk dari segi Decknya Dan sekarang Kita bisa Mendapatkan Si Omni Niget Rank 10 Valdrat Yang juga bisa Dipanggil Disini ya Dan dengan Ananya Soul of Rage Tentunya kita bisa Bawa target-target Soul of Rage Seperti halnya Si Garura Dan juga Madragon Yang juga efektif Untuk melawan Deck-deck Zaman sekarang Terutama yang Lebih sering dipanggil Adalah Si Madragon Mungkin untuk Garura Dipanggilnya Kalau Melawan kayak Snake Eyes Yang beneran Atribut dan Tipenya sama Tapi kalau kayak Fire King Atributnya Betul sama Itu biasanya Ke Madragon Of The Swamp Disini pun Ada bawa Engine Sacred Beast Jadi yang dibawa Adalah Dark Becone Beast Dan juga Ada si Gets Spirit Gets Sehingga Kita bakal Dapat Extender Tambahan Dari Dark Becone Kita bisa Normal summon Satu Monster Finn Level 1 lagi Sehingga nanti Level 1 Attack Defense 0 Sehingga kita Bisa dapetin Samsara Di Lotus Bersama dengan Dark Becone Beast Sehingga kita Punya Ada Tambahan Material Sehingga kita Bisa mudah Kayak Yama Kalau Kena negat Bisa Tetap Ke Yama Dari Spirit Gets Kita bisa Special summon Monster Finn 0 Attack Defense Sebenarnya Bisa kita Pakai Untuk Manggil Kayak Yubel Dan Spirit of Yubel Nah ini pun Belum ditambah Dengan Phantom of Yubel Tentunya Dengan ditambah Phantom of Yubel Seperti yang Pas Yudi Review Yudi Pilihatkan Bahwa kita Dapetin Satu Disruption Tambahan Dan itu Oke Banget Bahkan kita Bisa Menghalau Lawan Yang Efek monster Itu Tidak Bisa Digate Karena Phantom of Yubel Tidak Negate Tapi Mengubah Efek Oke Tenpy Dragon Ternyata Menanjak Dibandingkan Dengan Sebelumnya Udah Sempet Ada Tipis Ternyata Langsung Mencuat Dan Memang Untuk Di Metagame Sekarang Juga Kalau kita Lihat Dari segi Dek-deknya Itu Ada Cukup Banyak Strategi Untuk Melawan Tenpy Dragon Karena Tenpy Dragon Ternyata Sangat Berbahaya Banget Misalnya Disini Dari Fire King Cukup Banyak Digunakan Kiki Nagashifucho Yaitu Si Rank Satu Karena Monster Ini Gak Bisa Hancur Karena Battle Dan Juga Gak Akan Terima Battle Damage Sehingga Kalau Kena Tenpy Dragon Tenpy Dragon Aktifnya Di Battle Phase Jadi Bodo Amat Itu Juga Yang Terjadi Pada Snake Eyes Ada Link Satu Lain Yaitu Ada Assemble Nightingale Itu Sama Fungsinya Dengan Kiki Nagashifucho Begitu Juga Melodius Melodius Tadi Sempet Kita Bisa Punya Area Sehingga Kita Gak Bisa Hancur Karena Battle Sehingga Kita Gak Ketabrak Dengan Sangat Brutal Dengan Tenpy Dragon Jadi Ada Banyak Banget Penggunaan Kartu-kartu Untuk Melawan Tenpy Dragon Penggunaan Barrier Juga Makin Banyak Berkat Kalau Buat Melawan Fire King Barrier Gak Efektif Buat Lawan Dulu SQS Gak Efektif Berkat Adanya Tenpy Dragon Fossilus Voice Barrier Meningkat Sebelumnya Gak Terlalu Banyak Tapi Karena Tenpy Dragon Makin Naik Sehingga Barrier Makin Naik Dan Disini Pun Karena Makin Banyak Penggunaan Continue Spell Penggunaan Field Spell Itu Penggunaan Ghost Ogre Sekalipun Di Side Deck Itu Meningkat Disini Kita Bisa Cukup Melihat Ada Ghost Ogre Disini Kemudian Tadi Di Fire King Ada Ghost Ogre Dan Kalau Sebelum Coba Melihat Di Wajo Pro Deck Nanti Coba Lihat Untuk Deck Settic Kebanyakan Ada Ghost Ogre Karena Saking Banyaknya Kartu Field Kartu Continuous Spell Yang Digunakan Contohnya Kita Lihat Di Fire King Di Sini Mereka Bisa Akses Ke Arah Sanctuary Bisa Ke Island Island Kalau Diaktif Kita Bisa Respon Dengan Ghost Ogre Island Ilang Mereka Nggak Jadi Untuk Nge-Search Something Atau Sanctuary Kayaknya Bisa Juga Kalau Nggak Salah Kemudian Ke Tenpai Dragon Itu Mereka Perlu Akses Ke Field Untuk Bisa Akses Full Combo Sehingga Tanpa Adanya Field Mereka Nggak Bisa Full Combo Kemudian Untuk Snake Ice Juga Sama Ini Mereka Nanti Bisa Kita Sikat Kayak Divine Temple Bisa Kita Sikat Jadi Bisa Juga Ke Arah Snake Eye Walaupun Nggak Terlalu Efektif Sebetulnya Untuk Vs Floss Juga Sama Jadi Kalau Ternyata Mereka Habis Akses Barrier Barrier Dipakai Kita Bisa Sikat Ghost Ogre Dan Barrier Nggak Jadi Untuk Nesert Saphira Kurang Lebih Sepertitulah Untuk Ghost Ogre Kenapa Penggunanya Meningkat Oke Mungkin Itu Yang Bisa Dibahas Mengenai Meta Post Legacy Of Destruction Dan Legend Of Duelist Yang Sangat Mengubah Komposisi Permetaan Di OCG Nanti Mungkin Kita Akan Melihat Lagi Permetaan Kedepannya Seperti Apa Nanti Mungkin Jadi Akan Bahas Setelah Ada Produk Berwajah Kalian Dari OCG Jangan lupa Subscribe Untuk Tersebatkan Abis Terbuk Dari Indonesia Bagi Nanti Share Video Ini Terutama Kepada Solis Yang Penasaran Bagaimana Kombo OCG Sekarang Sampai Coba Di Filmnya Dan Jelah Terus Duelist Indonesia